Intro tutorial kali ini adalah mengenai long tail cast on benang yang saya pakai kartopo aksov dan saya menggunakan circular knitting needle ini kartopo aksov benangnya sudah kebuka untuk long tail cast on seperti namanya ada tail tail itu ekor jadi kita akan ada ekor yang harus disisakan jumlahnya berapa disesuaikan dengan kebutuhan jumlah cast on pertama, step pertama yang harus dibikin adalah slip knot slip knotnya taruh benang di depan diputar ke belakang lalu menyilang setelah itu masuk dari samping ambil benang yang tadi di belakang lalu dilepas untuk slip knot ini sebenarnya ada beberapa teori dan beberapa macam caranya tapi pada intinya sama saja hasilnya slip knot itu bisa membesar dan bisa mengecil seperti ini diulang lagi ya taruh di depan diputar ke belakang diputar ke belakang menyilang ambil dari samping benang yang di belakang tadi lalu dilepas tapi yang perlu diingat ini tadi ekornya jadi kemakan saya majuin lagi saya buat lagi disini disini slip knot berikutnya setelah slip knot masukkan jarumnya yang perlu diingat benang untuk ininya ekor ada di posisi depan posisi tangan seperti menjepit masukkan diantara dua benang lalu yang tiga jari ini mengambil benang yang dua-duanya di bawah ini seperti ini lalu ditarik ke bawah jadi seperti megang ke tepel diulang ya masuk tangan di tengah-tengah tiga jari ngambil dibuka jarinya tarik ke bawah seperti ke tepel setelah seperti ini berikutnya step step berikutnya adalah masukkan jarum ke silang yang ada di sebelah kiri masuk dari bawah bukan dari atas dari bawah ambil benang di kanan masukkan lewat tempat tadi masuk tarik lagi ke bawah masuk dari kiri tempat silang dari bawah masuknya ambil benang di kanan lewatin tempat tadi masuk masuk dari kiri ambil benang di kanan lewatin long tail case on ini sudah empat jadi slip knot tadi tetap dihitung sebagai satu satu, dua, tiga, empat diulang lagi saya ulang dari awal cara pegang masukkan dua jari jempol dan telunjuk ke tengah-tengah benang dengan posisi long tail dengan posisi tailnya di depan ya jadi benang ekor di depan tiga jari yang berikutnya nangkep yang di bawah ditarik ke bawah jadi seperti ini masuk dari kiri dari bawah kiri ambil yang di kanan lewatin lewatin lepas jempol turun masuk dari kiri ambil benang di kanan lepas jempol masuk dari kiri ambil yang di kanan lewatin tempat tadi masuk lepas jempol masuk dari kiri lalu ambil kanan lewatin tempat ini lepas jempol ini terus diulang sampai kalau ada pola yang bilang cash onnya 10 ya diulang 10 kali kalau misalnya cash onnya bilang 20 ya 20 kali kalau misalnya cash on lebih panjang dari tempat circular needle gak masalah diturunkan saja ke sini contoh ya saya buat cepat ini cash onnya udah mau melebihi dari posisi jarum biarin aja jatuhin ke sini karena aman untuk mengulang lagi sekali lagi posisi ekor di depan masuk dari samping tiga jari nangkep dua benang tarik ke bawah masuk dari kiri bawah ambil benang di kanan lewatin lagi tadi cara tempat masuk lepas jempol langsung ditarik kadang-kadang untuk pemula setelah mengambil dari kanan sini dua-duanya dilepas gak masalah tinggal ditarik aja depan dan belakang tapi nanti harus mengulang lagi posisinya masuk lagi di tengah dua jari tiga jari ngambil tarik ke bawah nanti jadinya akan seperti ini ini long tail cash on cash on paling dasar di knitting terima kasih tiga jari 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 tiga jari